Dan Bismillahirrahmanirrahim, kami nyatakan bahwa pelaksanaan seleksi Bukan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten Tapin, kami nyatakan bisa diulai. Haji Rajudinur selaku Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tapin membuka resmi acara Pop dan Tingkat Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh anak-anak sekolah beserta guru olahraga yang dilaksanakan di Stadion Datu Muning Rantau, Rabu Pagi. Untuk menghadapi Popda tahun 2017, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tapin menggelar seleksi dengan para pelajar di Kabupaten Tapin yang nantinya akan dipilih untuk mewakili dan mengikuti pertandingan yang diperlombakan pada pertandingan Popda Provinsi nantinya. Bagaimana Pak tanggapan-tanggapan dengan adanya seleksi Popda tiket Kabupaten Tapin pada hari ini Pak? Ini salah satu program dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga bahwa salah satu diantaranya adalah melaksanakan persiapan Popda tingkat Kabupaten Tapin dan Provinsi Nantinya Selatan. Nah untuk itu Kabupaten Kota dijadwalkan untuk melaksanakan seleksi seleksi Popda tingkat Kabupaten. Nah ini di Kabupaten Tapin ini kita sudah hari ini mulai kemarin kita ada rapat pembentuk panitia paksana dan ada 10 cabang olahraga yang akan dipersiapkan di tingkat Kabupaten ini. Nah ini karena kita punya potensi atlet yang luar biasa di Kabupaten Tapin ini khususnya pelajar nah sudah berangkentu harus kita laksanakan seleksi supaya hasilnya nanti ini yang kami berharap yang terbaik untuk Tapin sehingga membawa nama baik untuk Tapin dan kepada panitia jadi sudah mempersiapkan sejak beberapa hari dan kami mengharapkan seleksi ini adalah betul-betul menghasilkan yang terbaik. Nanti Pak kalau hasilnya ini dari seleksi ini mungkin gimana Pak pembinaannya Pak kalau untuk ke Provinsi nanti Pak? Nah selanjutnya kepada kawan-kawan pembina olahraga khususnya Bapak Ibu guru-guru olahraga yang ditunjuk melakukan kepentingan POPDA nanti di tingkat Provinsi ini mereka diberikan kesempatan untuk melatih memberikan muatan-muatan teknik olahraga yang barangkali bisa diandalkan di tingkat Provinsi. Haji Rajudinor juga menambahkan rasa bangga atas semangat dan partisipasi pelajar di Tapin untuk mengikuti seleksi POPDA Provinsi tahun 2017 karena para pelajar adalah generasi muda generasi penerus yang mana dengan olahraga ini diharapkan akan mengharumkan nama daerah khususnya daerah Kabupaten Tapin yang akan melahirkan bibit-bibit atlet dari berbagai macam olahraga oleh karena itu pemerintah Kabupaten Tapin menghimbau kepada para pelajar untuk menekuni olahraga sesuai dengan minat bekat serta keahlian masing-masing Saidi, Tapin TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!